Oke cuy Jadi buat teman-teman semua yang kemarin sempet penasaran sama kabar atau berita Yang dimana katanya ada salah satu influencer dan seleb juga Yang diduga cuy ya dia itu lagi nge-vlog gitu di salah satu hutan yang ada di negaranya sana Dan tiba-tiba ketika dia itu lagi sama anaknya Dia itu menemukan hewan buas dan akhirnya si anaknya itu ditinggal gitu cuy Nah jadi Saron ini ternyata dia itu suka buat konten-konten yang emang agak settingan gitu lah Intinya dia itu cuma buat konten doang Nah jadi buat teman-teman semua yang penasaran apakah itu real atau nyata Ada yang mengatakan bahwa itu tuh cuma settingan aja atau buat konten doang Jadi buat kondisi anaknya itu masih baik-baik aja gitu Dan mungkin netizen itu lebih kayak bertanya-tanya ya apakah itu real Karena setelah kejadian itu setelah dia upload video itu cuy ya Video ketika dia itu lagi nge-vlog di salah satu hutan gitu Sampai detik ini Saron itu belum mengupload video terbaru lagi Nah itu mungkin yang ngebuat netizen akhirnya penasaran dan kepo gitu Apakah itu real atau itu huak gitu cuy ya Atau mungkin cuma settingan doang Ya sampai detik ini itu belum ada klarifikasi dari pihak Saron sendiri ya Apakah itu nyata atau enggak Yang jelas di konten-kontennya atau di beberapa videonya itu Dia suka buat challenge-challenge gitu Atau tutorial ketika dia itu menemukan suatu masalah atau gimana cuy ya Termasuk yang terakhir itu dia itu bikin challenge Dimana dia itu lagi berjalan di salah satu hutan gitu Dan dia itu menemukan hewan gitu Sampai akhirnya si anaknya itu udah tinggal gitu ya cuy ya Oke jadi buat teman-teman semua Ini bisa dikatakan masih belum jelas apakah tutorial atau enggak Karena Josh Saron sendiri suka buat konten-konten yang kayak gini gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati